Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di Titi Gallery Channel kanal berbagi tutorial kali ini saya akan berbagi sedikit tips ya bagaimana mengatasi jahitan pada mesin jahit kita yang bagian bawahnya itu tidak bisa sinkset atau tidak bisa kencang seperti ini ya bagian bawahnya bagian atas bagian bawahnya tidak bisa menjahit dengan sempurna problem ini biasanya dialami oleh teman-teman yang baru saja belajar menjahit atau yang baru beli mesin jahit bekas dan belum sempat datang ke pukang memperbaiki mesin jahit ini kita coba ya menyelesaikan masalah benang kendor bagian bawah ini pertama yang kita harus perhatikan adalah bagian penjepit benang ini jangan-jangan penjepit benangnya terlalu kendor ya coba kita atur menjadi lebih sinkset selamat menikmati selamat menikmati menjadi bagus ya kemudian problem kedua ini sudah kita kencangkan bila ternyata bagian bawah masih seperti ini masih tidak bisa menjahit dengan sempurna ini bisa kita atasi dengan cara kita bersihkan kita longgarkan bagian penjepit benang kemudian menggunakan jarum pentul ataupun apapun yang kecil ya kita bersihkan bagian penjepit ini disini biasanya banyak sekali sisa-sisa benang ataupun kotoran entah apa ya ini kita bersihkan kalau perlu kita bongkar kalau tidak ingin membongkar cukup kita bersihkan dengan jarum saja sekiranya sudah bersih kita atur lagi kekencangannya sudah pulih ya kita bersihkan kita atur sampai singset sudah tapi ternyata jahitan masih saja begini masih belum bisa rapat bertanda bagian penjepit ini sudah lower ya ini kita masih ada satu cara lagi agar mendapatkan jahitan yang rapi bagian pengait disini ini benang kita kaitkan sekali atau dua kali begini kita coba dulu apakah bekerja ternyata bisa ya teman-teman kalau sekiranya masih kurang masih kurang kencang lagi ini bisa kita kaitkan lagi sampai tiga atau empat kali demikian video singkat dari saya ya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ada kurang lebihnya saya mohon maaf kalau suka dengan video saya baru saja silahkan klik like kalau ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya silahkan klik subscribe juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih